Oke, kemudian kalau diperhatikan ini ukurannya pada dasarnya sama Oke ketemu lagi dengan saya Imam Shafi'i ya ini yang baru dan sudah saya coba beberapa kali tapi nanti kalau berangin kita menerbangkan ini hari ini kita akan uji tebang VIT variable incidental karena beberapa hari yang lalu saya syuting untuk atau saya melakukan perekaman untuk VIT pesawat bagian sayapnya patah jadi ini saya menggunakan dua ini kemarin patah jadi saya ganti baru wah ternyata kurang sempurna dari kemarin saya melakukan perekaman video untuk VIT tapi karena angin kencang jadi ini tertekuk ke atas dan patah jadi saya ganti yang baru untuk sparnya ini menggulung atau tatakan untuk menggulung karet ya jam 6 pagi selamat menikmati pelumah karet untuk torsi besar ya saya menggunakan 4,8 mm nanti kita jadikan 4 gelai semoga masih berfungsi dengan baik selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Nah itu juga berpengaruh terhadap tanjakan yang barusan Oke Saya pikir itu dulu Terima kasih Oke kemudian Ini barusan kita coba ya Untuk variable incidental Oke kemudian kalau diperhatikan Ini ukurannya pada dasarnya sama Jadi P30 ini adalah regulasi AMA Dan launch glider ini Biasa disebut TLG DLG Ini juga regulasi AMA Jadi ukurannya sama persis Hanya yang membedakan adalah nose nya Untuk yang rubber power Dia lebih panjang Kenapa? Karena ekor di belakang lebih berat Jadi Ini diperpanjang sedikit Supaya tidak menambah balas Sekarang kita coba yang TLG Tip launch glider Oke kita coba Waduh kok gak ke kanan Agak ini lama ini ke kanannya Oke Tadi lemparnya dari Sana Kok Tidak ada ya Wow 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 Warna biru mencolok Kita coba Turun sini Aduh Aduh Wah ini Ini Alah Lagi Oke Sekali lagi Nah ini bener ini lemparannya DT nya mana? DT nya mana? Ciii Asem Asem Berenang Lagi Ampun Kondisi anginnya semakin kencang Kemudian ini penambahan rudder offset Supaya belokannya ke kanan lebih banyak Ternyata kurang bagus juga Oh cukup 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 Aduh Angin semakin kencang Jadi Kita coba yang terakhir ya Bagus atau tidaknya lemparan saya Aduh Jelek 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 Lemparannya Untuk tail Saya Saya Asekiu sedikit Nah ini Ayo kanan 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 Bagus Oke Sip 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 conseguir Tuna Tuna selamat menikmati